KONI Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga. Rapat koordinasi tersebut digelar pada Kamis 27 Oktober di Sekretariat KONI Lingga dan diikuti sejumlah perwakilan dari cabang olahraga. Ketua KONI Kabupaten Lingga Abdul Ghani Atan Leman, usai rapat mengatakan kalau digelarnya rakor dengan pihak Distrikpora Kabupaten Lingga beserta para cabur tersebut. Terkait juga dengan pemberangkatan peserta PORPROF dari Kabupaten Lingga untuk mengikuti jalannya PORPROF Kepri yang akan digelar di Kabupaten Bintar nantinya. Abdul Ghani Atan Leman mengatakan kalau untuk jumlah keseluruhan peserta PORPROF dari Kabupaten Lingga merupakan peserta yang berasal dari 29 cabur yang ada di KONI Kabupaten Lingga. Sedangkan terkait dengan persiapan atlet yang ada, Abdul Ghani Atan Leman mengatakan kalau hal tersebut telah dilakukan persiapan sebelumnya. Ketua KONI Kabupaten Lingga ini berharap pada pergelaran PORPROF Kepri di Bintar nantinya Kabupaten Lingga bisa meraih setidaknya pada posisi ketiga dalam ajang tersebut. Harapan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Bupati Lingga. Jadi hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk persiapan keberangkatan yang tadinya kita pikirkan tanggal 6 itu semua berangkat gitu kan. Tetapi setelah kita dapat data dari KONI Provinsi, ternyata jadwal pertandingan itu ada yang lebih awal gitu. Jadi kita sudah sampaikan tadi dengan suruh murt cabur untuk kegiatan keberangkatan tim Kabupaten Lingga untuk PORPROF tahun 2022 di Bintar yang diikuti oleh 29 cabur. Jadi untuk persiapan atlet, Alhamdulillah kalau kita pantau di lapangan memang cabur-cabur untuk KONI Kabupaten Lingga sudah siap. Harapan kita, kebetulan kami dari KONI Kabupaten Lingga berharap banyak terkhusus kepada atlet. Pertama, jaga stafina yang selanjutnya kita juga punya target untuk lebih peningkatan dari yang buruk, beringkat ke-6 atau ke-5. Kira target kita minimal adalah beringkat ke-3 untuk tahun 2022. Jadi harapan kami dari KONI melalui Pak Bupati juga kita sampaikan, memudahkan peningkatan ini terwujud nantinya di dalam pekanurga provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Setelah sebelumnya melakukan persiapan melalui cabur yang ada, KONI Kabupaten Lingga telah menjadwalkan keberangkatan para atlet untuk mengikuti jalannya PORPROF Kepri ke-5 tahun 2022 yang akan dilangsungkan nantinya di Bintar. Untuk PORPROF Kepri tahun ini, Kabupaten Lingga menargetkan minimalnya bisa tembus pada peringkat ke-3.